Oke Sob, kali ini kita akan mencoba membuat lampu kamar, lampu dinding menggunakan batal aqua bekas Oke, langsung saja kita ke tutorialnya Pertama-tama kita sokok itu, kita bolongin itu aquanya untuk memasukkan gunting Langsung kita potong aja guys Potong Tapi hati-hati, jangan sampai ngenangin tangan Kasian nanti kalau berdarah Kita membutuhkan dua, apa itu namanya, blenker Nah, dua potongan itu Nah, setelah itu kita langsung saja mengepaskan gas Tapi kita potong dulu, ini yang untuk utama Aquanya yang untuk utamanya kita potong itu bagian silitnya Langsung kita bolongin lagi guys, dan kita potong dengan gunting Nah, kalau dirasa itu tidak masuk, nanti kita potong lagi guys Nah, kita akan mencoba membuat pengkaitnya guys Pengkaitnya untuk mengkaitkan botol aqua utama ke dinding Tapi nanti kita akan gunakan akrilik Kita coba bakar Eh, gak jadi Malahan penyak-penyak kayak gitu guys Terpaksa kita ganti cara lagi Kita coba menggunakan potongan botol aqua lagi Kita potong seperti huruf T Setelah kita potong, kita bengkok-bengkokkan Kita panasin biar bengkoknya itu keras guys Biar gak kembali ke seperti awal Tapi terlalu lemes guys Terlalu lemes sekali itu Nanti kalau dikasih botol aqua yang utama pasti Gak jadi karena lemes Nah, kita ganti aja pakai Ini guys Pakai Bekas dari kaleng cat guys Kita potong, terus kita bentuk seperti huruf U Menggunakan Korek Josh Nah, kita template-kan seperti itu guys Template-kan dengan Lim bakar Terus kita ukur-ukur Kita ukur-ukur Pakai aqua bekas yang utama Kita ukur-ukur Lalu kita jaret-jaret Menggunakan pemes Tapi tangan saya yang kelihatan Nah, terus kita rekatkan lagi guys Menggunakan Lim bakar Kita template-template-kan Tapi hati-hati Jangan menangin tangan Karena panas guys Oke, setelah kita template-kan Bentuknya kan seperti itu Dan kita gunting guys Karena itu tidak masuk Kita gunting saja Kita coba lebokkan guys Oke, setelah dilebokkan Saya rasa sudah jadi guys Sekarang kita semprot-semprot dulu Pakai pilok Untuk mereknya bebas guys Kita kasih tatakan kardus Biar tidak belecatan kemana-mana Piloknya Kita semprot-semprot saja guys Hati-hati biar tidak kesana-kesini Kita semprot sampai rata sekali Sampai halus Nah, kita tetap pakai kardus Biar tidak kemana-mana Tidak belecatan Setelah itu kita keringkan guys Kalau sudah Kita pilok ini botol Aqua utamanya Yang tadi sudah kita potong guys Kita cerot-cerotkan itu Piloknya Tapi jangan tebal-tebal guys Biar tidak terlalu putih banget Nah, seperti itu saja Kita keringkan Kita buat lampunya guys Kita bolong itu tutup Aqua Langsung kita rekatkan Menggunakan lamp bakar Biar tidak coplok guys Setelah kita rekatkan Kita diamkan Biar dingin Biar merekat Nah, seperti itu Jadinya Nah, rencananya Mau pakai ini guys Kita coba Kita coba Lebukkan ke sini guys Nah, jadinya seperti itu guys Tapi sulit banget Ternyata guys Tidak pas-pas Itu kalau dipotong lagi Nanti Klogron Nah, kita sudah pasang itu Yang utamanya Botol Aqua bekas Yang utamanya Kita sudah pasang yang tadi Langsung kita rekatkan saja Menggunakan lamp bakar guys Harusnya itu pakai Lamp Lim Alteco guys Biar tidak Lonyot Aku hanya Tapi karena Lim Alteco nya Tidak ada Kita ubah Menggunakan Lim bakar saja Yang seadanya Oke, setelah itu Kita coba Pasang lampunya guys Yang tadi Tapi ternyata Tidak bisa masuk Karena kegedean guys Kita coba pakai Bokongnya Aqua Tapi Ternyata Tidak bagus Kita coba dulu Lobangin Sri Arpa Tapi keras banget guys Tidak bisa dilobangin Itu yang Bokongnya Aqua itu Langsung kita coba Menggunakan Bekas kaleng cet Yang plastik guys Ember cet Yang plastik Itu yang tadi Kita potong Buat Oke guys Nah ini penampakannya Setelah jadi guys Ini botol Aqua nya Setelah kita Cet Kita pasang Kita rangkai Beserta lampunya Nah Ternyata Berjudul Nyala juga guys Sudah nyala Dan sudah jadi Seperti ini Penampakannya Bagus Bukan Terasa kamar Menjadi elegan Dinding Menjadi Indah Dan Bikin betah Di rumah Oke guys Seperti ini Penampakannya Dan Jangan lupa Subscribe Dan Tonton Terus Karya-karya saya Selanjutnya Oke Bye Bye Bye